Halo Halo semuanya Kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Jadi video ini adalah Video yang sangat spesial Video ini adalah Video yang Highly requested dari kalian Dan aku bikinnya Udah dari 2 minggu yang lalu Maksudnya aku nyicil Video ini dari 2 minggu yang lalu gitu deh Dan Semoga aja kalian suka ya Jadi seperti di judulnya Aku mau bikin room tour Tapi sebelumnya aku jelasin Bedroom tour kali ini Ini bukan di Kamar utamaku Jadi ini adalah di Rumah orangtuaku di Kalimantan Selatan di Banjarbaru Dan aku rasa kamar ini adalah Kamar yang paling layak untuk Dikasih liat dan Dikasih dekor gitu jadi Aku pilih kamar ini Semoga video ini berguna buat kalian Dan semoga ini memenuhi keinginan kalian semua Jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Jangan lupa juga untuk like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian bisa tahu Dan bisa terinspirasi Untuk membuat room dekor Terus tinggalin komen juga di video ini Dan ya kita langsung aja ke Bedroom tournya kali ini Sebelum kita mulai ke bedroom tournya Aku mau nunjukin video Beberapa hari sebelumnya Aku nge-makeoverin beberapa barang Seperti di video ini Ini aku mau nge-chat meja dan kursinya Yang masih polosan jadi warna putih Ini aku dibantu papaku untuk nge-chat Karena ketika aku nge-chat sendiri Chatnya kurang full dan kurang bagus gitu deh Akhirnya karena papaku gatel Ngeliat hasil chat aku Jadi beliau bantuin aku deh Nah ini adalah kursi yang aku chat Dan kalian bisa liat Chatnya gak begitu rata Dan kayak kurang tebel gitu kan Nah kalau ini adalah kondisi kamarku yang sebelumnya Jadi ini masih pake meja yang lama Dan kondisinya masih berantakan banget Ini udah diganti sama meja yang baru Dan udah selesai di-chat Tapi sekitarnya masih berantakan Kalau ini aku bikin hiasan buat di dinding kamar aku Biar dindingnya gak polos-polos amat gitu Ini aku ngelukis manual di atas kanvas Ukurannya kalau gak salah 30x40 cm Dan aku sebenernya bikin 3 lukisan Cuman yang aku rekam cuman satu Terima kasih telah menonton! Kalau ini lagi dibantuin suami aku Buat masangin frame-frame foto Karena sebelumnya dinding kamar ini tuh bener-bener polos Jadi orang tua aku tuh kayak baru pindah ke rumah ini Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Dan aku kan juga jarang nempatin kamar ini So ya jadi polos banget kamarnya Nah kalau masuk pertama kali ke kamar View-nya adalah kayak gini Kamarnya luasnya berapa ya Mungkin sekitar 4x5 kalau gak salah Gak gede-gede banget sih Jadi kalau di bagian kanan kita ke sebelah sini Ini adalah wardrobe room Namaku memang ngedesain semua kamar itu punya wardrobe room Supaya lemari itu gak jadi satu sama tempat tidur gitu deh Jadi ini adalah wardrobe roomnya Ini lemari aku jaman SMP Kayak gini Kayak gini Ya gitu ya Terus ini ada exercise buat tulangku jaman dulu gitu deh Gitu Luangannya kecil banget Terus kita kesini Ini adalah kamar mandi Atau WC Taraaa Sorry ya Gak terlalu proper WC-nya Di setiap kamar di rumah ini juga ada WC Jadi semua kamar punya WC Kayak gitu WC-nya Biasa banget Biasa aja Tidak ada yang spesial Seperti kebanyakan WC pada umumnya ya Terus kita kesini Ini adalah Adalah tempat aku dandan Nih Jadi kaca ini tuh dibeliin mamahku Beberapa waktu yang lalu Tuh Aku suka karena Simple gitu Jadi kalau dari depan sini Dari depan sini tuh gak keliatan Berantakan gitu loh di belakang Jadi bener-bener cuman minimalis banget Polos kayak gini Terus di belakangnya Aku tempat nyimpanin makeup gitu deh Ya makeupnya udah aku beresin Karena hari ini aku mau pulang Udah gitu Lucu kan Lucu gitu Nah terus Ini jendela yang pertama Ini jendela yang pertama ini Ngarah ke halaman samping Sebenernya bukan halaman sih Ya biasa aja gitu Jadi Rumah orangtuaku yang Ini Itu tuh dulunya kebon gede gitu Jadi Ya gitu lah Kayak ada sisa-sisa kebonnya gitu Di sebelah sini gitu Like that And then Kita pindah ke kasur Nah jadi Kasur ini adalah Kasur yang Bener-bener tua Ini kasur Sejak aku SMP Eh Enggak-enggak Kasur sejak aku TK Bayangin Jadi ini tuh Kasur aku Waktu Enggak sih Kasur mamahku dulu Terus habis itu Waktu mbah kakungku Ada di Kalimantan Selatan Ini dipakai sama mbah kakungku Nah terus Waktu Orangtuaku pindah ke rumah ini Jadi Ini ditaruh di kamar aku deh Gitu Ini Pokoknya wait banget deh Ini tempat tidurnya Gitu Nah terus Ini adalah Ini adalah Artwork Jadi Tiga artwork Yang aku bikin Ini semuanya Dari kanvas Aku chat sendiri Tuh lucu kan Tuh lucu Cuna Kan Lucu Nah terus Kita Pindah ke situ Sebelah tempat tidur Sebelah tempat tidur Ada Rak gitu Ini juga Raknya Tadinya Enggak warna putih Ini aku chat Tadinya raknya itu Warna-warni Sama kayak Lemari yang ada disitu Ini Lemari yang ini Tadinya warnanya kayak gitu Tapi aku Chat jadi putih Biar Biar Gak kebanyakan warna aja sih Di kamar ini Ini aku kemarin beli Terus ini Ini dari SMP Masih ada Sini Ini buku Bukunya Mas Aku Terus ini adalah Dua boneka Yang dibeliin Papaku Waktu papaku Ke Jepang Tapi bonekanya tuh Agak serem gitu deh Gak pernah dikeluarin Gak pernah dikeluarin Dari kotaknya Ini Koleksi Buku Harry Potter Aku Tapi Missing satu Ini mukena Terus ini random stuff Itu juga random stuff Disitu Udah Terus Disamping rak ini Ada Jendela Jendela lagi Nah Sorry Overlight Itu adalah Suami aku Sedang Membuang Sampah Oh gak Nah Untuk Jendela yang ini Itu Ngarah ke Halaman depan Jadi ini halaman depan Rumah aku Disitu Ada jalan raya Nepet jalan raya Itu Ada Carwasnya Papah aku Gitu Jadi buat kalian Yang di Banjarbaru Dateng ya Ke Tirta Carwas Nyuci mobil disitu ya Sama nyuci motor disitu ya Oke Terus Samping jendela yang kedua ini Adalah Meja kerja Nah Meja kerja ini juga Aku chat sendiri Eh dibantuin papahku sih Sebenernya Tadinya warnanya Warna kayu gitu Dan ini Aku chat Sendiri Jadi putih Biar Ya gak kebanyakan warna Gitu deh Nah Meja kerjanya kayak gini Ini hiasannya Aku beli di Esaduer Ini artificial flower gitu Terus yang ini Kalendernya Aku desain sendiri Gitu Terus ini adalah Foto-foto nikahan aku Ini Satu Dua Gak keliatan aja ya Tiga Jadi ketiga frame ini Aku belinya di Informa Harganya gak terlalu mahal kok Ini tuh Ini sama ini tuh Berapa ya 70 ribu Kalau gak salah Yang ini 130 ribu Gitu Gitu Jadi kalau view-nya Agak jauh kayak gini Nah gitu Nah terus samping meja ini Ada gantungan baju Cuman ini lagi gak digantung Karena aku udah packing gitu Tadinya ini Biasa buat gantung-gantung Baju yang mau dipake gitu Terus diatasnya ada Jam Jamnya lucu kan Gak sih Biasa aja Udah deh gitu aja Terus itu pintu masuk Nah Gitu aja Kita view lagi ya Ini wardrobe Ini WC Atau kamar mandi Ini tempat aku dandan Terus ini kasur Ini rak Ini jendela yang kedua Terus ini Meja kerja Nah Nah segitu aja room tour aku kali ini Semoga berguna buat kalian Dan semoga kalian enjoy Semoga kalian suka Nonton video ini Maaf kalau kamarnya Terlalu kosong Karena Aku cuman 2-3 kali Satu tahun kesini Semoga Video ini menghibur buat kalian Jangan lupa buat subscribe Dan jangan lupa buat like Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku At Asa Kecil Disini Jangan lupa untuk follow Biar kita bisa interaksi Lebih sering And Yeah I'll see you guys On my next video Bye 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 selamat menikmati